Oke, hari ini saya tidak akan melakukan shot review, tapi lebih ke arah memperkenalkan atau memperlihatkan langsung varian dari Asus M410MA yang sangatlah booming dalam satu bulan terakhir, karena memang keberadaan laptop seri ini sangatlah langka, mengingat memang fitur-fitur yang ditawarkan sangatlah bagus sekali dibandingkan dengan harganya. Oke, saya ingin memperkenalkan varian warna Dreamy White yang kemungkinan sedikit lebih, sedikit jumlahnya daripada warna Picook Blue yang sering sekali direview. Jadi, saya akan langsung saja bisa kita lihat di back cover-nya di sini, sama seperti yang Picook Blue, namun warnanya di sini latarnya putih susu ya, mungkin banyak nanti yang ekspektasinya berbeda saat melihat langsung laptop-nya. Nah, sebenarnya Dreamy White-nya di sini lebih ke arah back cover-nya, yang latarnya memiliki gradasi warna putih susu, ya putih susu mungkin saya katakan seperti itu. Kemudian, gradasinya tetap sama, ada tulisan Asus yang dideskonstruksi dengan tulisan-tulisan lainnya, mohon maaf karena ada suara sepeda motor. Nah, kemudian putih susunya mungkin hanya di sebelah situ ya, karena di area sini warnanya akan berbeda. Pada area keyboard, warna M410MA Dreamy White di sini lebih ke arah silver. Nah, jadi di sini area-nya adalah area silver, seluruhnya, area-nya berwarna silver. Nah, mungkin yang di sisi kanan-kiri di sini, yang tempat meletakkan port-port-nya, lebih ke arah silver ke grey-grey-an, mungkin silver ke abu-abuan ya. Jadi, di area sini, area-area port-port-nya juga. Nah, oke, kalau yang pickook blue kemarin, memang warnanya dominan biru secara menyeluruh, secara menyeluruh ya. Pickook blue, jadi mungkin warnanya lebih biru ke hitam-hitaman ya, biru gelap. Jadi, buat teman-teman yang sedang memilih opsi seri ini, walaupun serinya langka, mungkin ekspektasinya Dreamy White ini putihnya lebih ke arah di back cover-nya. Nah, karena area lainnya, warnanya berbeda daripada back cover-nya. Back cover-nya di sini tadi, warnanya putih, putih susu ya, putih, putih susu, dan dia glossy ya, licin ya, tapi tidak mudah meninggalkan sidik jari, karena tidak kelihatan juga di sini sepertinya. Untuk spesifikasi lain tetap sama, dia menggunakan N4020U, dual core, dual treat, up to 2,8GHZ, ada numerik pada touchpad. Yang bisa diaktifkan maupun dimatikan, kemudian ada, ini juga yang kekinian, tombol enter berwarna kuning, port-portnya juga sangat lengkap. Ya, ada HDMI, USB 2.0, USB 3.0, kemudian ada micro SD card, USB type-C tentunya, dan combo jack audio 3,5 mm. Oke, sisanya, memang laptop ini fiturnya sangat mumpuni sekali ya, walaupun di sini minus fingerprint sensor. Oke, untuk review singkatnya sebenarnya sudah kita lakukan, berserta pengujian-pengujiannya, pada dua video sebelumnya, silahkan di cek ya. Oke, mungkin saya lebih menitik beratkan terkait warna ya, Dreamy White di sini hanya pada bagian bodi belakangnya, karena area lainnya lebih ke arah berwarna silver. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih.